Tapi ini akan menjadi penentuan pastinya, siapakah yang akan melangkah ke upper bracket karena ini benar-benar menjadi penentuan atau match penutup dari grup A sendiri. Betul, dan buat teman-teman yang masih pada ingat ya kan, ini salah satunya abang-abangan ini nih, yang pernah juga bermain salah satunya bersama dengan incendio supremacy atau dengan nama battle waktu di jaman MP. BDL, battle, iya kan, alien waktu itu sama paranoid, paranoidnya sekarang jadi coach, betul. Emang banyak sih yang coach-coach yang berangkat darinya player gitu ya, maksudnya itu menjadi nilai plus juga mereka merasakan gimana atmosfer menjadi player. Dari temen jadi atasan, iya kan, dari kawan jadi lawan itu juga banyak yang terjadi, yang dulunya satu tim harus terpisah akhirnya menjadi rival, itu kan banyak juga yang terjadi. Ya udah, dan dulu satu tim akhirnya bisa terus ketemu lagi. Benar, ada. Oke oke oke, tapi sebenernya tanpa berlama-lama kita langsung saja melihat fase draft BNP kita di match penutupan hari ini. Penentuan pula antara Blacklist International dan Incendio Supremacy melihat adanya Atlas, Hayabusa, dan Fanny. Ini udah target BNP banget sih untuk Apex 47, ditambah dengan Valentina Kaja yang merupakan top two hero lah untuk Blacklist International itu sendiri, apalagi pada fase first pick. Dan sekarang berarti joinnya terbuka untuk Incendio Supremacy atau bahkan untuk temen-temen dari Blacklist International, you know. Yang artinya akan ada beberapa perebutan hero termasuk Kari juga yang masih dibuka oleh temen-temen dari Incendio Supremacy dan mungkin saja akan di-ban pada fase yang ketiga. Atau jangan-jangan akan dilepaskan sehingga nantinya Incendio Supremacy, alien terutama akan mengamankan untuk Joy-nya. Benar-benar diadu semuanya. Joy, Kari. Metode all in or nothing. Kalau misalkan kiri atau Blacklist International ngambil Joy, kanan bakal ngambil Kari dan kemungkinan besar nantinya alien akan menjawab Joy tersebut dengan menggunakan Khalid. Khalid, betul. Kemarin sempat dimunculkan juga. Kemarin sempat dimunculkan dan menangin landing phase-nya jauh banget, optimal banget karena di level yang kedua. Yang biasanya ini bareng sama Matilda Airlines ya. Cuma kebetulan tidak ada Matilda disini, tapi ada yang AA juga belakangnya ya, Lolita. Ada Aulia juga disini kebetulan. Tapi last band yang elastik yang akan diamankan oleh Incendio Supremacy. Lihat belum adanya sesosok jungler atau XP laner lah bisa kita bilang. Ini masih flex banget karena Joy ini masih ditaruh di mana-mana. Karina? Kejutan-kejutan ya bakal kita lihat dari Incendio. Dan satu, Grok. Berarti Joy-nya dia akan berada di posisi jungle. Dan untuk Grok ya akan berada di XP. Dan ada kemungkinan Weapon Master-nya akan berada di emblem si Alien. Berarti gak akan ada Joy Vengeance ya yang biasa kita lihat. Iya, biasa kita akan melihat Joy dengan Vengeance dan sekarang dengan Retribution. Yang artinya ada kemungkinan bahwa build kepada Magical Damage ini juga... ...sebel banget dibawakan oleh satu sosok TNZ. Karena kita tahu TNZ tipikal-tipikal pemain yang sangat mengandalkan sekali Dash... ...dan juga bagaimana dengan Magical Damage yang menjadi salah satu powernya. Oke, dan ini dia match penentuan. Siapakah yang akan mengamankan upper bracket antara Blacklist International dan Incendio Supremacy... ...yang akan menutup partai tiebreaker kita di grup A. Ya, partai penutup menentukan posisi runner-up. Ini menjadi hidup dan mati dari kedua tim. Pastinya mereka gak akan mau berada di posisi lower bracket yang jalannya lebih terjauh. Jalannya lebih panjang dan sangat menakutkan. Dan ini dia untuk match terakhir tiebreaker kita. Incendio berada dengan Blacklist International. Wow, Land of Dawn akan menjadi saksi pastinya. Siapakah yang harus berjuang lebih keras melalui jalur lower bracket ini aja udah berjuang lebih keras ya dari tiebreaker pastinya. Mereka menjalankan match lebih banyak. Tapi kita akan langsung melihat di area jungle masing-masing. Wise yang sudah starting dari area orange buff-nya. Dan kali ini Apex menggunakan Franco. Akankah Franco masih menjadi mimpi buruk untuk Blacklist? Karena kita bisa melihat di game sebelumnya, di match sebelumnya. Franco begitu mengerikan untuk bisa nge-pick off satu per satu player-player dari Blacklist. Ya, dan ini teman-teman dari Blacklist sendiri coba untuk mengurung karena Rosa... ...dengan ini Mystic Field yang dikeluarkan oleh Haji. Buat Rosa... Wits, ada Iron Hook tuh. Oh, kena, kena, kena. Kena, kena, kena. Alien. Wow, dengan weapon master-nya dia nge-cut ke arah depan dari base turret di arah bottom lane. Yang dimana kita bisa lihat dari alien-nya bakal rotasi lebih cepat. Ya, dan bahkan ditambah dengan TNZ yang benar-benar mencoba untuk mengobrak-abrik formasi dari teman-teman tim Blacklist International. Apalagi dengan efek dari imunnya yang dia miliki. Ini akan menambah power tentunya bagi satu sosok Joy yang sudah sangat cepat sekali mendapatkan level yang keempat. Ya, dengan pemilihan 1-1 sebenarnya di early game ini tugas berat ya untuk Oh My Venus harus bisa menjaga. Ya, kayaknya... ...era gold lane. Supaya OHEP juga menjadi harapan bangsa yang paling agung nantinya untuk bisa memberikan damage di area late game. Cuman dengan adanya Turtle Camp yang sudah belum muncul. Kali ini masih belum ada pertarungan di area tersebut. Ya, tapi kayaknya sudah set up position dari kedua tim. Dimana ceki-ceki ke arah rumputan ke spot pergerakan dari alien disana. Dan udah mulai dipoke juga Edward menarik Turtle tersebut. Iron Hook yang konek kepada Oh My Venus. Dan kali ini disambut lagi dengan Fidor Eye Strike. First Blood by Infinix tercipta di tangan sarang Apex 47. Dan bahkan YC yang bakal cepat dikejar lagi alien. Menjadi garda terdepan tapi damagenya ditelan begitu banyak. Dan bahkan ada grab-grab yang konek Edward. Berhasil membalaskan poin eliminasi tersebut. Tapi gak berarti sampai situ karena Rosa pun memberikan damage yang besar. Dan Flicker dipaksakan untuk keluar dari Edward. Dan Turtle-nya masih belum di-reset aja. Ya, dan kali ini ter-reset sudah dari Turtle. Kita lihat TNZ maju ke arah depan sana Haji yang menjadi target operasi berikutnya. Ada Mystic Fate dikeluarkan tapi gak bisa ada retribution tapi lihat Haji. Satu yang terakhir membuat TNZ langsung bisa menumbangkan sosok midlaner dari Blacklist Internasional. Wow, itu Mystic Fate ini tidak cukup ya. Untuk bisa menang, tapi itu dia Iron Hook lagi dan lagi terkonek di mana Edward. Bukan cuma untuk di-backup dengan ada sebelumnya menembelas. Membuat Edward juga tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Karena belum ada follow-up damage dari Blacklist Internasional. Membuat TNZ kali ini juga menjadi satu damage dealer yang besar. Membuat dari Wise harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan yang dapetin Little Wonder-nya adalah TNZ. Teamfight barusan tidak ada split-split dikarenakan Edward sudah menggunakannya di teamfight yang sebelumnya. Dan ditambah dengan bagaimana Haji yang ternyata tertangkap dengan electrifying beast yang dimiliki oleh TNZ itu sendiri. Dan memberikan magical damage yang begitu menyakitkan dan bahkan memaksa kali ini Insendio mendapatkan sebuah keuntungan di early game. Ditambah dengan Blacklist yang kehilangan banyak sekali sumber daya keuangan di area bagaimana River dan Midlane yang dikuasai oleh Insendio Super Masih. Ini makin lebih terlihat jelas dari gold-nya sekarang berbeda seribu. Alien 2 level. Wah, charge terkonek. Tapi memang hanya untuk penahanan saja ya. Diperlambat. Diperlambat saja. Karena memang tidak ada follow-up juga. Dan itu sticker. Ente, kadang-kadang ente. Sudah sampai ke mancanegara ya. Tapi kita bisa intif juga dari emblem-nya nih Profesor KB. Untuk emblem-nya kita akan melihat bagaimana Franku dengan movement speed dan juga dengan hybrid seperti biasa. Hanya saja untuk sekarang physical attack dari Alien ditambah dengan Weapon Master. Jadi Blood of Despair tentunya akan menambahkan lebih dari 160 physical attack. Bisa menyentuhkan angka 184 juga untuk physical attack-nya. Dan untuk sekarang ditambah dengan TNZ yang akan mengamankan Mystery Shop. Jadi akan mempermudah teman-teman dari Insendio Super Masih juga mengamankan core item-nya. Di sisi lain Rosa dengan Purify. Jadi ini akan mempermudah Rosa untuk repositioning ketika nantinya akan ada Dominion Blast. Ditambah dengan Mystic Field yang cukup mengganggu dari area of effect. Dan baru saja kita bilang bahwa Apex 47 atau 47 agak sedikit bisa ke-detect. Gara-gara satu buah skill yang ada di sosok Haji. Charge sudah dilakukan oleh Moe Venus. Ini dia electrifying beats yang sudah keluar dari TNZ. Tidak cukup besar damage-nya untuk bisa menembangkan Moe Venus di area Tultane. Dan menurutnya sudah ada Fidon Ice Strike juga membuat dari Blacklist yang ternasional. Kali harus dipaksakan untuk mundur terbilang. Tapi Edward menjadi gara-gara terdepan pula. Di becah terlalu besar dan bahkan ini Apex 47 terkena Mystic Field dari Divinite. Dan Luminant Blast pula membuat dari Apex 47 tidak bisa lagi bergerak terlalu banyak. Sehingga satu poin eliminasi berhasil ditambah. Posisinya agak kurang baik sebenarnya dari teman-teman Insendio. Insendio karena terpisah Iron Hook ditambah dengan Flicker. Sedangkan di depan sana ada gangguan yang dibuat oleh Edward. Yang akhirnya niat terhadap poin kill ke arah Oheb itu bisa digagalkan. Malahan Oheb yang bisa mendapatkan poin kill tersebut. Dan membuat kali ini Blacklist bakal coba lebih fokus ke arah Turtle yang sudah muncul. Oke ini ada dua rotasi yang berbeda. Yang pertama adalah Oheb yang join ke area Midlane. Yang menandakan bahwa dia akan join Divinite tapi dia balik lagi ke area Toplane. Setelah melihat Shine Shine kembali ke dalam landing face-nya. Padahal bisa ada dua kejadian yang berbeda. Yang pertama, teamfight 4 lawan 5 di area Turtle dari Blacklist International yang diunggulkan dengan hadirnya Oheb. Namun ternyata dengan saat ini Oheb-nya kembali ke dalam landing face. Artinya tidak akan ada split push dari teman-teman Insendio. Itu dia satu buah inisiasi yang begitu baik. Mystic Field Infinite dieksekusi dengan adanya satu buah grab-grab. Edward menabung kembali poin eliminasi-nya dan bahkan Alien. Kali ini yang bakal coba untuk langsung saya di zoning out pergerakannya oleh Edward Wise. Wise mengeksekusi Turtle yang kedua tanpa adanya kontes. Dan ini akan menjadi keuntungan karena Turtle slain by UBS Gold. Untuk Wise What Charge. Defensive dikeluarkan untuk Alien kali ini. Harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ada backstep yang akan dilakukan. Wise mencoba untuk mengejar tapi Alien terlalu jauh. Tidak ada Detonus Welcome yang dikeluarkan. Untuk itemnya sendiri Blood of Despair sudah ada di tangan Sunshine. Ditambah juga dengan Grog dari Alien yang selesai dengan Blood of Despair. Ditambah dengan Lightning Truncheon juga dari Rosa yang perlahan-lahan akan jadi. Sama halnya seperti Haji. Yang juga akan menuju kepada satu buah item yang cukup mahal dari Sunshine. Topic of the area top lane. Lemon Blast yang sangat baik sekali dari Omega Venus. Memberikan asis yang baik terhadap OHEP juga. Iron Hook masih bisa ditangkis dengan adanya satu Guardian Bull. Tapi dari Apex 47 memilih untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk merelakankah? Ternyata tidak. Dari satu outer turretnya masih bertahan koko di bagian atas. Yes. Dan kali ini Edward juga sudah secure dengan Dominance Ice-nya. Di arah top lane. Bakal coba untuk diticel aja outer turret. Tapi lagi-lagi. Guardian's Book menangkal satu Iron Hook yang dilakukan. Charge sudah mencoba untuk connect ke arah Rosa Infinite. Dari Mystic Field-nya juga membuat Rosa kali ini harus bergerak mundur. Terlebih dahulu tanpa bisa menginisiasi lebih lagi. Dan kita bisa lihat. Dari segi gold, blacklist sudah berbalik unggul. Setelah tadi, Incendio sempat memimpin. Dan bahkan kali ini, dari satu pergerakannya Edward terkena dengan adanya satu buah peladihan. Dan eksekusi yang begitu matang dari Incendio mempunis Edward di sisi yang lain. Terlalu berada di posisi yang kurang menyenangkan bagi Edward itu sendiri. Dia melihat untuk balik. Tapi ternyata ada sedikit mungkin informasi atau komunikasi yang dilakukan. Dia coba untuk maju kembali. Ini sambil memberikan badannya buying time. Tapi ternyata hal itu gak disusul dengan adanya teman-teman dari blacklist internasional. Sehingga dia bisa dipunis untuk kali kedua. Sementara dengan adanya TNZ yang memiliki movement fit dengan dash yang sangat cepat. Yang membantu untuk cutting di bagian tengah. Dan mencoba untuk mencobot alien. Itu bisa join the fight di mid lane. Apalagi Lord sudah mulai muncul. Dan kalau ngomongin Edward di teamfight yang terakhir. Itu dikarenakan balik lagi. Apex 47 ini ready banget dengan menggunakan blodihan. Dan dia bisa melakukan sebuah cancellation. Terhadap satu sosok pemain yang memang power dari ultimate-nya Regennya begitu tinggi. Apalagi untuk sekarang Edward di level yang ke-10. Tentu dia akan lebih power lagi ketika nanti berada di level ke-12 dengan Regen HP yang lebih banyak. Dan di arah tengah pun. Wah itu dia. Iron Hook yang terkonek lagi terhadap seorang Wise. Tapi bisa dibandingkan dengan ada sebuah datang ke backup. Tapi tercancel lagi blodihan yang terkonek. Membuat rosa di arah belakang juga cukup free. Dengan ada sebuah feed on ice track. Tapi alien tertinggal dalam rombongannya. Membuat dari Edward berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Iron Hook belum koneksi sama siapa. Tapi TNZ mencoba untuk mengacak-ngacak formasi yang disetup oleh Blacklist Internasional. Dan reset lagi. Disengage lagi dari kedua tim. Gak mau ada pertumpahan darah kembali. Dan Iron Hook lagi-lagi menjadi satu buah pressure yang besar. Tapi bisa dibalaskan dengan cukup baik oleh Downing Light yang dimiliki oleh Haji. Padahal tadi dari Oh My Venus. Lemon Blast nya bisa di cancel dengan dari Watchers Alien. Itu membuat dari Blacklist dan juga dari Insendio akhirnya mengurungkan niatnya. Apalagi dari Insendio juga gak punya Alien yang berada di geris depan. Sehingga dia memilih untuk regroup. Mereka memilih untuk bisa mencari lagi kompensasi dan menguasai area River, area Lord yang bakal mereka inisiasi. Tapi di bagian tengah sepertinya bakal coba untuk diharas oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Intinya selama nantinya King Fight ini akan ada Alien, Insendio akan selalu menabrak. Kalau Alien yang gak ada mungkin mereka akan mengurungkan niat dan bahkan lebih memilih untuk bermain defensive. Ketimbang bermain yang lebih agresif atau play active untuk menimbulkan sebuah serangan. Karena teman-teman bisa lihat disini di area bottom lane nya selalu dipotong oleh Alien agar dia bisa repositioning terlebih dahulu. Ketimbang nantinya Edward yang telah terotasi. Tapi dari Insendio juga kalau menurut aku kurang frontliner sih. Alien dengan weapon mastery nya kayaknya tidak cukup sustain ya berada di garis terdepan dan Apex juga. Jadi walaupun sosok seorang tank tapi dia adalah tank yang lebih ada di arah belakang gitu loh dibanding yang memberikan badannya. Tapi No.19 juga tadi udah keluar dari Oh My Venus begitu pun dengan adanya satu buah flicker. Ini menjadi informasi yang sangat mahal pastinya untuk Insendio untuk melakukan teamfight. Dan Oheb kehujani Feeder Ice Strike dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan udah dipaksa lagi-lagi untuk reset dari sebuah engagement yang dibuka. Aku sangat-sangat menantikan nantinya The Trust War of Time ya ketika ada pertarungan di depan. Menunggu dengan adanya Alien juga yang coba untuk melakukan flanking dari arah belakang sana. Tapi lihat bagaimana satu pelodihan Edward menjadi korban pertama. Satu flicker digunakan oleh Apex yang melihat TNZ mulai dikejar-kejar warga Blacklist Internasional. Mystic Filted kali ini teman-teman dari Insedio. Coba diperlambatkan diri apalagi dari One Detonus. Welcome to M4. Tumbuhan dari Apex kali ini udah tekanan dan itu dia Cross Ball of Time. Dari Oheb. Nanti tambah lagi dengan Downing Light. Sunshine menjadi korban barusan. Tiga ditukar, tiga dua. Wah TNZ, TNZ hampir saja. Tapi lihat Oma Venus juga kakinya udah mulai kepanasan. Dia harus mundur. Karena udah mulai terbakar kena efek burn yang dimiliki. Tapi itu adalah sebuah fight yang begitu luar biasa. Domenon Blast disambut Cross Ball of Time dan juga Downing Light. Semuanya berbaris lah. Apalagi terkena dari Mystic Field juga. Yang dimana itu menimbulkan sebuah efek damage yang begitu tinggi. Oheb yang ada di lini belakang. Tadi bener-bener memanfaatkan Alien dengan tubuh besarnya. Ketika Alien pun sudah menggunakan trigger dan juga wild charge. Sayangnya Oheb tidak tumbang. Dan Inspire pun langsung dia pop out. Untuk memberikan dealing damage balasan. Dan nilai dia Numenon Blast yang kena juga pemain. Serta adanya Downing Light eksekusi. Yang tidak bisa dihindari lagi oleh sosok dari Parsha. Yang Purify-nya pun mau tidak mau harus dipop out. Itu kombinasi yang diharapkan sih. Eksekusinya mungkin itu yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Wild Base. Dari 12 menit tadi ya. Eh baru sekali ya. Lanjut International baru menimbulkan satu kombo yang luar biasa. Dan mungkin akan ditimbulkan kembali. Karena Oh My Venus kali ini sudah siap dengan flicker yang ia tadi buang. Ketika di teamfight menit 10. Alright. Tapi di dia Lord yang sudah ter-enhanced pastinya. Masih Lord yang pertama sudah mulai ditarik ke area dari Blacklist International Wise. Mencoba untuk mencicil Iron Hook. Hampir saja bisa memancing dinosaurus di area sungai. Tapi nampaknya masih belum sampai di hook. Sampeks kayaknya sudah mulai kelihatan. Oh Oh My Venus dengan adanya conceal. Conceal jadi baru saja conceal. Dan kali ini Iron Hook-nya bisa lagi-lagi dan lagi. Oh Alien. Ditangkis tapi lihat Alien di bagian bawah sana. Memberikan fokus dan terbagi Mas Zina dan Blacklist. Oh My Venus mengejar ke arah belakang. Menunjukkan ada crosswalking. Udah mulai hari tapi oh he he. Harus dipanis dengan Sun by Suns gak dapet double kill. Looking for triple kill dan Rosa yang bersedapkan kalah tersebut. Wow. Mendapatkan dengan satu point kill yang maksimal. Walaupun dibalaskan lagi. Dan lihat. Kali ini tersisa Edward seorang diri. Mengejar karena Rosa. Terus. Gak ada wish by wish. Dan kali ini wish by wish. Satu set lagi. Di depannya. Bisa untuk mundur. Oke. Ditarik lagi karena udah gak ada purify. Walaupun bisa dibalaskan dengan sebuah video Ice Track untuk kali ini. Rosa. Agar gak dia bisa bertahan. Edward versus Everybody gak cukup bisa bertahan. Terlalu lama. Edward dieksekusi dan ini menjadi keuntungan. Dan menjadi turning back point untuk Insendio. Bisa mengembalikan keadaan. Karena Lordnya sekarang udah mulai di take over. Walaupun Sticky Picky sudah dilakukan. Oh my goodness. Di arah belakang. Apex sudah mengetahui keberadaannya tersebut. Bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi Flicker sudah dikeluarkan. Dan bahkan kali ini dari Spooner Ice Track nya. Pemilik ini lagi cukup sabit crossbow. Of tank bisa diindahkan. Dan bahkan gak bisa lagi untuk bertahan. Karena disana terjebak. Dari Infinite dan Mystic Field yang dikeluarkan oleh Haji. Dan ini mahal banget harganya. Karena TNG sang jungler. Si pemegang retribution disini. Harus silang di tangan Oheb. Dan membuat dari Blacklist yang tadi dalam keadaan cukup terpuruk. Mereka bakal coba untuk ngambil inisiasi ke arah Lord yang udah enhance. Lord yang bakal menjadi salah satu aspek penting. Tapi lihat bagaimana. Rosa. Masih ada Feather Ice Strike yang bisa melamatkan dirinya. Dan memberikan jawaban. Haji gak bisa nge-kill ke arah Rosa. Oke Lord's Lane by UBS Gold. Jatuh ke tangan Blacklist. Yang kali ini sudah akan memberikan kembali dari Pressure nya. Dan kita bisa intip dari item yang sudah terbentok nih Profesor. Oke Wind of Nature. Jawaban atas serangan dari crossbow of tank nya Oheb. Winter Prancing juga kali ini menjawab sekali dari TNG. Untuk memicu bagaimana ultimate daripada seorang Oheb. Yang walaupun di satu sisi. Kita bisa melihat Oheb pun cukup respect. Dengan adanya Athena Shield. Namun dengan damage dealt yang dimiliki oleh Rosa. Dan juga TNZ. Ini juga masih seolah-olah belum cukup. Ini kayak dipaksa untuk Oheb nya. Ayo lebih safe. Bikini mortal atau sejinisnya. Yang nantinya bisa meng-handle sedikit. Bagaimana damage dealt magical yang begitu tinggi. Dengan jarak yang begitu luas daripada sosok Varsha. Di satu sisi lainnya. Kalau kita melihat dari Wyze. Dia pun sudah sangat kuat di lini depan. Tinggal dia butuh Athena Shield tambahan. Agar nantinya bisa menerima magical damage dari Rosa. Dan juga dari TNZ. Agar tidak begitu terpukul. Ketika ada dalam team fight. Karena dia pun sudah punya Guardian Helmet. Alright. Magic Sentry sudah diaktifkan. Keberadaan dari Blacklist sudah ke spot juga. Walaupun tadi kita lihat. Lord yang benar-benar dikawal. Belum bisa menjadi satu buah jaminan. Untuk kemenangan dari Blacklist. Dan memilih untuk menghancurkan satu. Outer Tariff di arah tengah. Dan kita bisa lihat. Pergerakan dari Alien ini benar-benar luar biasa. Gak nekat sampai jauh banget. Benar. Ini yang menjadi konsentrasi lebih. Yang harus dilakukan oleh teman-teman Blacklist. Gak boleh membiarkan dari Alien semena-mena di bagian bawah. Sedangkan kali ini di menit 16. Oheb sudah memegang Orange. Tandanya ini metode penyerangan bakal segera dilancarkan. Rosa darahnya tinggal setengah. Ada satu downing led yang dikeluarkan oleh Haji. Membuat setengah head spinnya berkurang. Dan ini adalah jawaban juga. Dimana Wise sudah makin sustain lagi pastinya. Untuk berada di lini depan dengan Athena Shield yang dimiliki. Kita bisa lihat ada 2 player dari Blacklist. Yang menjadi top player's goal. Di 11 ribu. Masing-masing untuk Oheb dan Wise. Iya benar banget. Dan kalau misalkan melihat dari Sunshine. Memang agak sedikit under dari itemnya. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki damage yang cukup. Karena terbukti. Tadi dengan Malavikror yang sudah ditangan dari Sunshine. Dan juga win of nature. Jawaban atas Oheb dengan Crossbow of Thang. Yang ini incendio supremacy bisa loh. Memberikan damage balasan. Dan bahkan ada Domenal Blast. Yang baru saja dilakukan oleh Oh My Venus. Untungnya tidak dengan menggunakan flicker juga. Wah itu kalau pakai flicker sih. Rugi bandar ya. Dan tadinya alien bisa untuk menghindar juga. Kalau ini. Satu, dua, tiga, empat. Member Rosa Sunshine Apex 47 TNZ. Mencoba untuk membombardir area bawah sana. Terus memberikan pressure terhadap Edward. Satu. Waduh sakit banget. Waduh light lagi. Sakit banget. Kena lagi Rosa. Itu enaknya sih dari Sabiari tuh. Global Presence yang mau kemanyi. Buka map juga. Buka map juga. Ini tuh adalah sebuah pembukaan map yang luar biasa. Dilakukan oleh teman-teman dari Incendio School. Dan itu dia satu Iron Hook. Yang berhasil langsung di burst down. Membuat dari Oh My Venus harus kehilangan nyawanya. Dan Lord yang tadi udah mulai dipoking oleh Wise. Ini bakal di reset. Karena 4 versus 5 bukan hal yang baik. Dimana kita bisa lihat juga. Satu tertarik dari tengah udah mulai terancam untuk runtuh. Alien. Tiba-tiba dari belakang sana tuh. Udah coba untuk memata-matai teman-teman dari Blacklist. Supaya kalau misalnya dia masuk ke sana juga bisa selamat. Tapi Edward dengan grab tape-nya. Raider Ice Rack dibuka oleh Rose yang ada di sana juga. Dan yang ada Wither Strachion. Membuat dari Oheb mengurungkan niatnya melakukan crossbow of tank. Lihat bagaimana Edward mengelamatkan diri dengan ada Flicker. Tapi Alien. Terkena impact dari satu downing line. Dan Haji. Kali ini bisa di take down. Masih ada Immortal. Masih punya Immortal ya. Masih bisa menggantikan Wither Strachion. Tapi kali ini TNC. Nggak bisa selamat di tangan Oheb. Dua versus dua. Tapi lihat ada sebuah War of Nature juga yang sudah mulai aktif. Tapi Sunshine nggak bisa lagi itu bertahan. Karena sergapan dari Blacklist. Membuat adanya satu buah trading. Tiga untuk tiga. Tadi perubahan item yang cepat ya. Winter ditekan. Winter ya cooldown diganti Immortality. Tapi memang masih belum cukup untuk menjadi jaminan TNC bisa selamat. Dan ini adalah benar-benar menjadi partai hidup mati. Upper bracket benar-benar semahal itu teman-teman. Ini bisa bayangkan bagaimana Insendio Superman itu juga Blacklist saling jual beli serangan. Saling mencoba untuk menumbangkan satu sama lain. Dan bahkan dengan Rosa sebagai high ground defender. Pelindung dari Turki. Yang semenjak awal game benar-benar berada dalam posisi yang aman, nyaman, tentram. Tanpa degangguan 4-0-8. Dan masih belum tertumbangkan sampai sekarang. Dikarenakan dengan Winter Ranchen. Yang mampu untuk menyelamatkan dari serangan Crossbow of Tank. Untuk di menit yang ke-20 tentunya akan lebih mendebarkan. Dikarenakan Apex 47 dari tadi pun melakukan blodihan dengan sangat on point sekali. Dan itu targetnya ada di Wise. Ini dimana Wise sendiri pemegang Retribution. Peran penting bagi Blacklist. Badan bagi Blacklist. Kalau nggak ada Wise tentunya kali ini TNC lebih mudah untuk menyentuh ke arah hajinya itu. Di lini belakang yang tidak terganggu sama sekali. Dan apalagi kalau kita bisa lihat ya. Alien yang nggak terlalu memiliki KDA bagus ya. Dari sini pun Alien yang harus terkena damage yang begitu banyak. Ada Borders Barrier tapi belum cukup. Untuk bisa menembangkan tapi di sisi yang lain Wise-nya. Yang berhasil terpunis Sunshine. Nggak punya HP yang terlalu banyak lagi. Bakal coba untuk dikejar dan bergurangan sesuatu. Edward dan itu The Dolphin Line. Bakal coba untuk ditahan. Tapi ternyata tidak bisa lagi untuk bertahan dari seorang Sunshine. Bakal coba untuk dikejar. TNC kali ini terkena dengan ada satu buah Grab-Grab. Walaupun ada satu Winter terancat tapi TNC tidak bisa bertahan. Dan kita bisa lihat tiga player ditukarkan dengan adanya satu nyawa dari Blacklist. Dan ini dia. Gokil sih kalau teman-teman notice TNC tadi walaupun Winter terancatnya dia jual. Dia ganti Rose Gold Meteor hanya untuk memberikan Shield Absorb. Ketika daratnya berada di bawah 40%. Dan ini benar-benar akankah menjadi mimpi buruk bagi Incendium Supermasi. Karena tidak ada teman-teman. Seperti Sunshine TNC dan bahkan Alien. Dan langsung coba untuk di Straight Push. Yes itu dia. Dan setelah Starret nggak bisa lagi lagi dipertahan. Dan akan menjadi Straight Push. Karena Dominion Plast yang sudah terbuka dan bahkan kali ini. Dari Rosanya mengeluarkan Winter Clash yang masih belum bisa bertahan. Dan ini dia. Blacklist! Blacklist! Internasional! One Straight Push. Berhasil melakukan kakinya di Upper Breaker. What a play Blacklist Internasional dengan segala drama yang terjadi di Time Breaker ini. Akhirnya Blacklist berada di posisi Runner Up Group A dan berada di Upper Breaker. Inilah istilah di mana kita benar-benar menggunakan 100% bahkan 200% kemampuan. Ya. Jual beli serangan terjadi Lord dicuekin dan bahkan kalau teman-teman sadar Blacklist itu sudah melakukan satu desperate move. Ya. Yaitu dalam membalikan keadaan ketika Wise-nya tumbang dengan memaksakan Sunshine di Punish begitu saja. Ditambah dengan bagaimana power dari satu buah One-One yang memang dari tadi selalu berada di belakang. Wow. Inspire yang dia gunakan dan bahkan dengan penggunaan dari attack speed yang luar biasa. Inilah jawaban dari Blacklist Internasional. Straight Push di menit yang ke-20. Iya. Dan aku lihat Haji di sana. Iya, iya, iya. Yang memberikan poin assist luar biasa banget. Impactful ya. Impactful banget. Downing light-nya pas terhadap Sunshine. Mau bagaimanapun kan itu yang light game soalnya. Iya. Itu titik balik yang benar-benar luar biasa. Dikejar lagi sama glue-nya sama Edward dan itu yang akhirnya membuat, oke Wise-nya hilang. Tapi bisa itu karena tiga. Kayaknya ya, Wise bikinnya kayak item Holy Crystal. Dan sejenis Lightning Trance-nya ditambah dengan beberapa item tambahan. Karena tidak ada glowing one. Ya. Jadi kemungkinan kita asumsikan dia akan build kepada, ya Blood Wings. Ya, Blood Wings.